Terima kasih telah menonton! Antara big business dengan small business Jadi contohnya misalkan Mereka perlu barang-barang wholesale Atau mungkin butuh barang-barang Kebutuhan bisnisnya mereka Kita providing Produk-produk itu Atau seller-sellernya dari situ Jadi Dari awal sih Pemikirannya gini sih Sebenarnya bukan masalah jadi entrepreneurnya Cuman waktu itu sebenarnya kebetulan sih Jadi background sebelumnya Kita Sebenarnya udah ngerjain something yang berumur dengan B2B Jadi kita jadi supplier pemerintah Kita supplier industri Terus kita ngeliat banyak banget ketidak efisiensian Atau gak ada transparansi Di Dalam prosesnya Nah dari situ kita mikir kenapa gak kita bikin sistem Yang kita open semuanya Bikin satu portal, masukin semua Harganya, penjualnya Jadi clear kan Orang mau nyari barang cepet Sesimpel itu sih Jadi Kendala-kendalanya Pertama sih gini ya Yang pasti People pertama Karena itu challenge paling besar Besarnya di kita sih Untuk internalnya sendiri Jadi Jadi maksudnya kita mencari orang yang tepat untuk build our business Itu Menurutku kendala yang paling besar di kita Terus kedua Di edukasi client kita Atau user kita Karena kan kita sangat Orang kan umumnya dengan barang-barang yang lifestyle E-commerce yang kayak gitu kan Dengan kita kan sesuatu yang Mungkin memikirnya Oh barang-barang bisnis gini Siapa yang nyari Nah itu kita ngedukin mereka untuk Ke arah sana itu yang jadi Our main challenges ini Kita awalnya dulu cuma satu kategori Cuma MRO dan industri Jadi barang-barang industri gitu kan Sekarang kita lagi expand ke 10 kategori Jadi akan lebih besar Harapannya sih By end of 2016 Kita bisa mencapai Mungkin sekitar 10.000-15.000 Penjual di dalemnya Kemudian Kita hit di Beberapa number Misalkan kayak kita punya target 10 kali grow dari Dibanding awal tahun Menurutku gini sih Pertama-tama dia harus Paham dulu Tentang Kenapa dia mau terjun ke startup sih Karena At the end Menurutku Bukan masalah apa yang mau dibangun sih Atau bagaimana cara bikinnya Tapi Reason kenapa dia mau Masuk ke startupnya Karena menurutku banyak startup itu Mungkin 99,59 fail Jadi Jadi Menurutku Tipsnya adalah Think carefully Kenapa mereka mau nombok sama Bener-bener apakah itu adalah Panggilannya Atau bukan Jadi jangan sampai Orang ikut-ikutan Oh karena ini lagi ngetrend Siapa tahu lah Buat nge-checkpot Apa yang bisa jadi The next Mark Zuckerberg or something Ya itu Itu sih Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih telah menonton